Terima kasih telah menonton Seiring berjalannya waktu, gelar pasek juga dipakai oleh setiap pimpinan. Pimpinan di berbagai bidang, sehingga kemudian dikenal sebutan Pasak Bali, Pasak Mula, Pasak Sukalui, Pasak Sukawana, dan lain-lain. Pada zaman Empu Driakah atau Empu Kamareka, Empu Semeru memberi wewenang kepada Empu Kamareka untuk menggunakan sebutan Pasak Kayu Selam. Sesudah keturunan Sabteresi tiba di Bali dan menjadi pimpinan, baik di lembaga pemerintahan maupun di bidang agama dan lain sebagainya, mereka mengikuti tradisi yang sudah berlaku di Bali. Maka dari itu, setiap keturunan Sabteresi yang menjadi pimpinan di berbagai bidang memakai gelar pasek, yang kemudian secara tradisional juga dipakai sebagai jati diri keturunan. Sejak saat itulah keturunan Sabteresi disebut pasek, walaupun yang bersangkutan tidak menduduki jabatan pimpinan di masyarakat. Di Bali, jati diri pasek tidak saja dipakai oleh keturunan Sabteresi, tetapi juga disandang oleh warga lain yang menduduki jabatan pimpinan. Contohnya, warga Pulesari yang menduduki jabatan disebut pasek Pulesari. Mereka adalah keturunan dalam tarukan, sama halnya dengan sekar bebandam balangan belayu dan dangin yang pengujubannya bernama Paragotra Sentana dalam tarukan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, sebelumnya harus diketahui dulu arti kata pasek itu sendiri. Berdasarkan etimologi, kata pasek tergolong bahasa asli Nusantara. Pasek dalam bahasa Indonesia sama dengan kata pasek, yakni benar sejenis paku atau baji yang fungsinya untuk mengukuhkan atau menguatkan bangunan atau semacamnya. Di beberapa tempat di Bali, kata pasek dalam bahasa Melayu lazim disebut pemaji atau lait yang memiliki fungsi yang sama. Dalam arti kiasan, kata pasek dipergunakan dalam rangkaian kata pasak negeri. Menurut para ahli bahasa seperti WJS Purwadar Minta dan Sultan Buh Jain, kata pasak negeri diartikan Orang besar yang menjadi dasar keteguhan negeri, tempat orang minta nasihat, dan sebagainya. Dari urayan tersebut, dapat dipastikan bahwa kata pasek atau pasak adalah nama jabatan fungsional. Dengan demikian, kata pasek di Bali adalah suatu jabatan fungsional pula yang pernah ada pada suatu zaman dalam perjalanan sejarah pulau Bali. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa leluhur warga pasek di Bali pernah memegang jabatan, baik di dalam pemerintahan maupun di lembaga agama. Dalam bukunya berjudul Sejarah Bali Dewipa, Pandit Sastri menyebutkan, di Bali banyak didapati cerita tentang empu kuturan. Dari babat-baban, kita memperoleh keterangan bahwa beliau datang ke Bali dari Jawa melalui Padang Bae. Di Padang Bae terdapat sebuah puro yang bernama Puro Sile Yukti, dan di sekitar puro itu terletak desa-desa yang dihuni oleh warga pasek. Selanjutnya dikatakan bahwa beliau turut serta merayakan odalan melaspas Puro Sakenan pada tahun 1005 Masehi, kemudian beliau turut pula dalam perayaan Puro Besaki. Ada pula dikatakan bahwa beliau lah yang mengadakan perubahan-perubahan bentuk puro di Bali umumnya dalam menentukan puncak-puncak meru. Demikian disebutkan dalam lontar empu kuturan yang disimpan di gedong kirtia singa raja. Dalam babat pasek juga diterangkan bahwa empu kuturan lah yang menurunkan warga pasek dan warga bendese. Warga pasek sampai saat ini mempergunakan kepala menjangan di merajan-merajannya karena menurut babat beliau datang ke Bali menaiki seekor menjangan. Beliau pula yang menganjurkan penggunaan mantra-mantra dalam bahasa Bali sebagai ganti mantra-mantra dalam bahasa Sansekerta. Disebutkan pula bahwa beliau bersaudara dengan empu berada. Igusti Bagusugriwe dalam perasaran pada seminar seni sakral dan propan tari pada bulan Maret 1971 di Denpasar, antara lain mengatakan oleh empu kuturan yang berasrama di Sile Yukti disebarluaskan anak cucunya warga pasek ke seluruh Bali untuk memegang pemerintahan secara teokratis di daerah-daerah dengan kedudukan sebagai kesatria Bali. Kemudian setelah Bali dikalahkan oleh kesatria Jawa atau para area yang dipimpin oleh Gajah Mada, maka kesatria Bali dicabut ke kesatriaannya dan menjadi perebali yang ditempatkan di Jabopuri tetapi bukan merupakan sudra. Demikian sekilas mengenai asal-usul warga pasek di Bali. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!